Haleluya Shalom semuanya Selamat pagi Saya mengetuk pintu rumahmu Saya datang Membawa pesan yang Tuhan siapkan buat kita semua Sekali lagi Pesan yang luar biasa yang Tuhan mau kita alami Di hari-hari yang dasyat ini Hari-hari terakhir Kita harus mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita semua Buat anda yang masih Di tempat tidur Wake up, rise up Buat anda yang sudah siap-siap dalam perjalananmu Untuk pergi dalam pekerjaan Mari kita memasuki hari ini dengan sukacita Dengan ucapan syukur Karena di hadirat Tuhan Tuhan akan menonton kita dengan kebenarannya Yang disediakan untuk kita semua Di hari yang luar biasa ini Hari yang indah, hari yang luar biasa Ini adalah hari kita semua Mari kita sapa Tuhan Sebelum kita menerima apa yang Tuhan mau katakan buat kita semua Pagi hari ini kami datang kepadamu Pagi hari ini kami mengucap syukur Terima kasih Kami boleh ada kembali pada hari ini Kami boleh bangun Kami boleh siap-siap untuk bekerja lagi Karena sebelum kami melakukan pekerjaan kami Kegiatan kami Kami rindu akan engkau Kami rindu akan firmanmu Jadi roti Jadi bekal Jadi makanan bagi hidup kami Menjadi tuntunan buat kami ada lagi di hari ini We welcome the bread of life We welcome the bread of life We welcome your presence of Holy Spirit In your wonderful name Hallelujah We bless you Lord I love you Lord Jesus Amin Amin Apa kabar saudara Apa kabar anda semua Saya yakin anda Terus kabar semakin hari Semakin baik Karena berbahagialah orang yang terus menerus menanti-nantikan Tuhan Karena mereka yang terus menerus menanti-nantikan Tuhan Mereka akan dibawa terus kepada pengalaman yang luar biasa Nah saya mau katakan bahwa Marilah kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama dia Marilah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengalaman dengan Tuhan Karena Tuhan rindu untuk memberikan kepada kita setiap hari Pengalaman bersama dia Lewat firmannya Dan biarlah setiap firman yang kita terima setiap pagi Becomes our experience of the day ya Menjadi pengalaman hari ini Karena firman Tuhan itu jangan hanya kita dengar Jangan hanya kita baca Kita renungkan Tapi biarlah itu menjadi pengalaman Kita harus berkata Tuhan Setiap perkataan yang aku terima daripadamu Aku mau mengalaminya hari setiap hari Supaya aku semakin hari Semakin luar biasa Semakin hari aku berjalan dan menikmati dan mengecap Bahwa benar Tuhanku adalah Tuhan yang terbaik Tuhan yang dasyat Tuhan yang ajaib Oke pada pagi hari ini Saya tulis tagline Kalau anda perhatikan tagline pada pagi hari ini adalah begini No grace, no new beginning Kalau tidak ada kasih karunia Tidak ada namanya permulaan baru No grace, that means no new beginning Kalau tidak ada kasih karunia Maka tidak ada permulaan yang baru Nah kita semua apa sih? Kita harus tahu apa sih artinya sebuah permulaan yang baru Yang berhubungan dengan kasih karunia Saya mau berkata kepada kita semua bahwa Ketika kita hidup di dalam dosa Dosa itu membawa kita kepada pengulangan Pengulangan, pengulangan, pengulaman Dari masalah kepada masalah Ternyata apa yang terjadi di bawah kolong langit Penghutbah berkata Semuanya itu sia-sia Karena dunia sudah dibawa kuasa oleh dosa Ya dunia sudah dibawa kuasa dosa Sehingga apa yang terjadi dari generasi ke generasi Dari tahun ke tahun Merupakan pengulangan-pengulangan dari dosa Makanya penghutbah bisa mengatakan Semuanya itu menjadi sia-sia Sia-sia belaka Nah tidak ada hal yang baru Sia-sia belaka Tidak ada yang baru Tetapi di dalam kasih karunia Kita harus tahu di dalam kasih karunia Kita bisa melihat bahwa Ada yang namanya yang baru Ada, ada yang namanya yang baru Ya Ini saya mau kita lihat dulu Di dalam penghutbah Supaya kita tahu bahwa Penghutbah pasal yang pertama Penghutbah pasal yang pertama Ayat yang kedua misalnya Penghutbah pertama Ayat yang kedua berkata Kesiasian belaka Kata penghutbah Kesiasian belaka Segala sesuatu adalah kesiasian Lalu ayat 14 dari penghutbah 1 Berkata begini Aku telah melihat segala perbuatan Yang dilakukan orang di bawah matahari Tetapi lihatlah segala sesuatu Adalah kesiasian Dan usaha menjaring angin Karena penghutbah bisa berkata demikian Sia-sia Sia-sia Karena apa? Tidak ada yang baru Tidak ada permulaan yang baru Memang karena Dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat Maka dari tahun ke tahun Dari generasi kepada generasi Itu hanya pengulangan 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 Sehingga penghutbah bilang Vanity is vanity Sia-sia semua Sia-sia Tidak ada yang baru Tidak ada yang baru Tidak ada yang baru Tidak ada yang baru Ya jadi Di bawah dosa Memang semua pengulangan Permasalahan Dari atas Masalah yang ada di atas Turun ke dalam generasi kita Turun ke bawah Maka itu kita perlu Mengerti tentang kasih karunia Hanya lewat kasih karunia lah Maka permulaan yang baru Itu bisa terjadi Tidak ada lagi pengulangan di atas Kalau misalnya generasi kita di atas Hidup di dalam kutuk Maka Kalau tidak ada kasih karunia Maka turun lagi kepada generasi kita Dan akan turun lagi di bawahnya Kepada generasi berikutnya Pengulangan demi pengulangan Kesiasian demi kesiasian Tapi kalau kita betul-betul memahami kasih karunia Kalau kita benar-benar memahami kasih karunia Maka tidak akan ada lagi pengulangan-pengulangan Bahkan tidak ada lagi kesiasian dalam hidup kita Nah kita harus lihat Apa yang dikatakan Yang dinubuatkan di dalam Yesaya Kita lihat Yesaya 43 Ayat yang ke-19 Mari kita lihat Yesaya 43 ayat 19 Yesaya 43 ayat 19 dikatakan Lihat Aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya aku hendak membuat jalan di Padanggurun Dan sungai-sungai di Padangbelantara Yesaya 49 ayat 19 Melepaskan satu nubuatan Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru Justru di tengah-tengah kekeringan Di tengah-tengah Padanggurun Firman Tuhan berkata I will make a new thing Aku akan melakukan sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Dan itu digenapi Ketika kasih karunia Dinyatakan di dalam Yesus Kristus Ini dia dikatakan dalam Wahyu 21 sekarang Ayat yang ke-5 Wahyu 21 ayat yang ke-5 Dikatakan begini Ia yang duduk di atas takhta itu berkata Sama Lihatlah Aku menjadikan segala sesuatu baru Dan firmannya Tuliskanlah Karena segala perkataan ini Adalah tepat dan benar Sekali lagi Wahyu 21 ayat 5 Konfirmasi Dari Yesaya 43 ayat 19 Dikatakan Ia yang duduk di atas takhta itu berkata Siapakah ia itu? Dia adalah kasih karunia itu sendiri Yang dinyatakan ke bumi Dengan Yesus Kristus menjadi pribadi Menjadi satu pribadi yang sangat kuat Kasih karunia telah datang ke dalam dunia Dan sekarang kasih karunia sudah duduk di atas takhta Dan kasih karunia itu berkata Lihat aku menjadikan segala sesuatu baru Dan firmannya Tuliskanlah Karena segala perkataan ini adalah tepat Dan benar Penggenapan dari Yesaya 43 ayat yang ke-19 Kalau kita betul-betul memahami kasih karunia Karena itu saya mau tegaskan kepada anda semua Sebagaimana Rasul Palus menegaskan Membangun dasar Pada jemaat mula-mula Menyatakan tentang pesan kasih karunia ini Demikian pula Tuhan dorong hidup saya Untuk saya mengatakan kepada anda semua Dimanapun anda berada Supaya kita betul-betul mengerti Tentang kasih karunia yang mau dinyatakan Di hari-hari terakhir Tuhan mau berkata kepada kita Karena kita generasi akhir Dia mau menyatakan kepenuhan kasih karunianya Tapi kita harus mengerti betul Apa itu kasih karunia Karena kasih karunialah Yang dapat menjadikan segala-galanya baru Jadi saya mau katakan No grace, no new beginning Kalau kita ngomong tentang permulaan yang baru Maka permulaan yang baru Harus dimulai dari kasih karunia Permulaan yang baru Harus dimulai dari pemahaman Tentang kasih karunia Sekarang mari kita lihat hidup kita Apakah yang selama ini Mengikat hidup kita Apakah yang selama ini Membuat kita tidak mengalami Sukacita yang besar Mungkin ada rantai-rantai Masa lalu Yang masih mengikat kita Rantai masa lalu itu bisa juga disebut Rantai kemiskinan Rantai sakit penyakit Rantai hutang Dan rantai-rantai yang lainnya Yang mengikat hidup kita Yang sudah menjadi pribadi dalam hidup kita Menjadi karakter dalam hidup kita Yang kita Menjadikan kita adalah pengulangan Dari generasi diatasnya Kalau generasi diatasnya di dalam kutuk Maka generasi yang sekarang juga hidup dalam kutuk Kalau generasi diatas hidup di dalam karakter dosa Maka generasi sekarang hidup dalam karakter dosa Itu adalah rantai Dan bagaimana rantai itu diputuskan Supaya tidak terjadi pengulangan lagi Kita harus mengerti apa itu kasih karunia Saya yakin ketika kita mengerti tentang kasih karunia Semua rantai-rantai berhubungan dengan hal-hal yang lalu Termasuk sifat dan karakter Yang telah dibuahi Yang diturunkan dari generasi atas ke bawah Yaitu kepada generasi kita Itu hanya bisa putus Ketika kita memahami Tentang kasih karunia Saya mengajak kita semua Let us understand Let us know Let us comprehend Mari kita mengerti Mari kita memahami Apa itu kasih karunia yang sesungguhnya Mari kita pahami betul Karena kasih karunia Itu adalah pintu Supaya kita masuk kepada permulaan yang baru Dan kita mengalami hal-hal yang baru Di dalam dia Saya mengajak kita semua Mari kita mengerti ya Mari kita pahami Supaya jangan lagi terjadi pengulangan dalam hidup kita Karena kesusahan yang diturunkan dari atas Tidak boleh lagi kita alami Justru kita Generasi hari-hari ini Kita harus menjadi generasi Yang mengucap syukur Yang merayakan Yang berterima kasih Karena kasih karunia Firman Tuhan tidak berdusta Sekali lagi saya baca dua ayat ini Di Yesaya 43 Ayat 19 Dikatakan Lihat Aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Sekarang Yesaya 43 Ayat 19 Digenapi Ditulis lagi oleh Yohanes di Pulau Patmos Dalam Wahyu 21 Ayat 5 Dikatakan Ia yang duduk di atas tahta itu berkata Lihatlah sama Lihatlah Aku menjadikan segala sesuatu baru Dan firmannya Tuliskanlah Karena segala perkataan ini adalah tepat Dan benar Kita harus berkata di hadapan Tuhan Tuhan Kalau hidup kita belum betul-betul mengalami hal yang baru Kita harus berkata Tuhan Aku belum mengalami apa yang engkau katakan Permulaan yang baru Aku belum Karena itu aku harus mengalaminya Dan lewat pemahaman kasih karunia Tuhan sedang membawa kita masuk Kepada pengalaman yang baru Jangan mau dikenakan kuk perhambaan Jangan mau dikenakan hal-hal yang lama lagi Jangan mau dikenakan kutuk yang dari atas Kutuk kemiskinan Kutuk sakit penyakit Kutuk dosa Jangan mau lagi Kita harus berkata Tuhan Aku betul-betul mau mengalami permulaan yang baru Nah ini dia Tuhan sudah menyediakannya Kasih karunia sudah bertakhta Tuhan berkata Tuliskanlah Supaya kita betul-betul mengerti Supaya kita mengajarkanlah Mengajarkannya kepada keluarga kita Dan kepada hidup kita sendiri Bahwa di dalam Kristus Benar-benar ada permulaan baru Dan kita harus kerjasama Karena tanpa kita kerjasama Kalau kita masih mengenakan Kemarin saya bagi Kalau kita masih mengenakan hal-hal yang lama Kalau kita masih bangga dengan jubah kita yang lama Kalau kita masih bangga dengan identitas kita yang lama Yang telah dikuasai oleh dosa Kita tidak akan pernah masuk kepada permulaan yang baru Kita harus berkata Tuhan Masalah luku sudah selesai Identitas yang lama sudah selesai Kebenaranku yang lama sudah selesai Aku tidak mau berpikir yang sama seperti dahulu Aku tidak memiliki pikiran yang lama Sifat yang lama Etik yang lama Aku harus benar-benar masuk pada permulaan yang baru Untuk kamu pergi ke sana Pahami benar Tentang kasih karunia Supaya betul Di dalam kasih karunia Kita tidak lagi mengenakan identitas kita yang lama Tapi kita benar-benar Akan mengalami permulaan yang baru Ketika saya merenungkan hal ini Tuhan terus berbicara kepada saya You will become my witness Engkau akan menjadi saksi Bagaimana aku telah menyediakan hal yang baru Sebab di dalam Kristus Harus menjadi nyata Ketika dunia mengalami kekelaman Dunia mengalami kesusahan Dunia mengalami goncangan dan tekanan Semakin berat Tapi orang-orang Yang memegang pengertian Tentang kasih karunia Itulah yang akan dibedakan Itulah yang akan menjadi saksi Dan menjadi bukti Bahwa hanya di dalam kasih karunia Hanya di dalam Yesus Maka hal yang baru Bisa menjadi nyata Hal yang baru apa sih itu? Kita tidak dikuasai oleh dosa Kita tidak diikat oleh dosa Sekalipun kita ada di dalam dunia Yang penuh dengan dosa Tapi kita akan menjadi Kita akan menjadi pesan Karena sekalipun dunia Sekalipun kita berdosa Di hidup dalam dosa Tapi orang-orang yang hidup dalam Kristus Itulah orang-orang yang hidup Di dalam permulaan yang baru Sehingga kita dibedakan Dan akhirnya kita menjadi kesaksian Bagi banyak orang Karena hanya di dalam Yesus Manusia bisa dilepaskan dari kesusahan Hanya di dalam Yesus Manusia bisa dilepaskan dari kutuk Hanya di dalam Yesus Manusia dapat mengalami Apa yang namanya Permulaan baru Haleluya Amen Jadi mari Pahami betul Saya harus terus melepaskan kepada Anda semua Supaya betul-betul kita mengalami Apa yang disediakan Oleh kasih karunia Praise the Lord Karena kita berkata Satu ayat lagi Satu ayat lagi Ibrani 10 ayat 20 Ibrani 10 ayat 20 Karena ia telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup Bagi kita Melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Dia telah membukakan jalan yang baru Dan yang hidup Bagi kita Melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Ketika kita menerima dia Memahami kasih karunia yang diberikan kepada dia Dia datang Dia menyatakan dirinya Bahwa dia adalah pintu Dia adalah kasih karunia Maka apa yang dia sediakan Itu akan kita alami Praise the Lord Renungkanlah itu dalam-dalam Dan biarlah hari ini Kita memasuki hari ini Bekerja apapun yang kita lakukan Mari kita lakukan dengan ucapan syukur Biar selalu telingamu Biar kamu selalu masuk hal-hal firman dalam dirimu Biar yang kamu renungkan Hanyalah kebenaran firman Renungkanlah dalam-dalam Pahamilah dalam-dalam Masukkanlah itu dalam hatimu Masukkanlah itu dalam pikiranmu Renungkanlah Supaya apa yang kamu dengar dari firman Tuhan Itu bisa menjadi kenyataan Bagi hidupmu Bagi kita semua Bagi segala kemuliaan Namanya God bless you I love you and I love you and love you Saya yakin Ketika kita merenungkan kebenaran ini Perubahan terjadi dalam hidupmu Kamu akan mulai masuk Kepada apa yang Tuhan katakan Hidup dan hidup Di dalam segala kelimpahan Karena perkataan ini Tepat dan benar Kata Wahyu 21 Ayat 5 Perkataan ini Tepat dan benar Tidak ada dusta di dalamnya Tidak ada kesalahan di dalamnya Kalau dia berkata Baru Berarti baru Praise the Lord God bless you Selamat melakukan kegiatan pada hari ini Tetaplah Fokus Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in the revelation of grace Stay alive because of grace And stay covenant Apa? Stay Tinggal Tetap tinggal Stay in the covenant of grace Tetap tinggal Di dalam perjanjian kasih karunia Sebab apa yang Tuhan sediakan Buat kita Benar-benar Sehingga kita akan mengalami Apa yang firman Tuhan katakan Sampai jumpa dalam penuhan yang berikut Tetaplah kuat Dan tetaplah dasyat Karena kita dijadikan Untuk kita mengalami Dia Di dalam segala Kepenuhannya Haleluya God bless you Tuhan isu memberkati Kasih karunia Tuhan Menyertai kita semua Untuk hari ini lagi Berjalanlah Aku memberkati engkau I really shalom over you Over your work Over your business Over your family Over your life In the name above every name In the name of grace In the name of Yeshua Hamasiyah Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kita Amin